Operasi Sibra Sumeru 2024 yang digelar di Kabupaten Tengah Light mencatat sebanyak 6.400 pelanggaran lalu lintas hanya dalam 12 hari pertama. Mayoritas pelanggaran didominasi oleh pengendara di bawah umur yang belum memiliki surat incin mengamudi atau SIM. Pelanggaran lain yang banyak terjadi yakni hundarobos lampu lerang. Operasi Sibra Sumeru 2024 di Teringgalai telah berlangsung sejak 14 Oktober. Dalam kurup waktu 12 hari pertama, satu lantas pras Teringgalai mencatat 6.400 pelanggaran. Pesat lantas pras Teringgalai ke AKP Agus Pahit memenyebut mayoritas pelanggaran dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Sebagian besar pelanggaran adalah anak-anak yang seharusnya belum layak mengemudi di jalan raya. Hal ini menjadi perhatian serius terutama bagi para orang tua. Operasi ini memutamakan dua pendekatan yaitu preventif dan preventif pada pekan pertama melalui sosialisasi dan edukasi. Namun di pekan kedua, bertugas lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengundara jalan lain. Di minggu kedua, satu lantas pelokor berindakan lebih tegas. Hasilnya, angka kecelakaan ditinggalai turun signifikan dibandingkan tahun ke lalu. Untuk pelanggarannya, kita melakukan penindakan kurang lebih antara 714 penindakan yang paling dominasi di bawah umur. Jadi 281, undang-undang lalu lintas. Jadi penindakannya rata-rata tidak mempunyai sim dan yang melendarai juga di bawah umur. Dan juga banyak kita lakukan penindakan para pelanggaran lalu lintas tersebut menerobos lalu lintas. Tanggal 14 sampai tanggal 20, itu refleksifnya penindakan 20 persen. Kita sosialisasi dan juga reempil 40 persen, 40 persen. Namun mulai tanggal 21 kemarin, kita lakukan refleksifnya 60 persen. Jadi kita lakukan penindakan-penindakan-penindakan. Kenapa? Kita lihat dulu. Di wilayah kita, Alhamdulillah, setelah kita lakukan operasi Cedra, Semeru 2024, di wilayah Tenggara, Alhamdulillah aman. Dan juga lakan-lakan yang turun. Pada saat tahun 2023, itu operasi Cedra itu 30 LP. Ya Alhamdulillah, di Tenggara sampai saat ini 9 LP. Tapi jangan sampai nantinya kurang 2 lagi ada kecelakaan. Untuk itu, kita tekan kepada anggota, lakukan kegiatan atoli dan penindakan. Hingga H-12 operasi Cedra tercatat hanya semenar laporan kecelakaan, turun dari 30 laporan periode yang sama di tahun 2023. Meski operasi akan berakhir pada 27 Oktober, patroli dan terindakan di lapangan akan tetap diperketat. Operasi Cedra semenaruh 2024 dihadapkan tak hanya meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, tetapi juga mengurangi potensi kecelakaan di masa mendatang.